Jasad Aidil Hamid, 15 tahun, siswa SMP Negeri 2, Kabupaten Bungo, yang tenggelam di sungai Batang Tebok, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, ditemukan. Jasad korban ditemukan pengapung tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Koordinator Pos Basarnas Francis Collis, Boa Manulang, mengatakan setelah tim lakukan pencarian jasad korban selama 3 hari, akhirnya jasad Aidil ditemukan kemarin pengapung di sungai dan sudah tidak bernyawa lagi. Korban berhasil ditemukan sekitar 10 meter dari lokasi ia tenggelam. Korban Aidil Hamid hanyut dan tenggelam pada hari Sabtu di sekitar bantaran sungai Batang Tebok. Aidil merupakan pelajar SMP kelas 8. Pencarian korban sempat tertunda karena arus sungai deras dan keruh. Berkat kerjasama tim gabungan dari TNI Pori, Basarnas dan dibantu warga sekitar, jasad Aidil akhirnya ditemukan. Tim SAR bersama warga sekitar langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah duka. Moryandi, TVR Jambi, melaporkan.